Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana tadi dilaporkan oleh Pak SES, bahwa Kemenipu Tristek meyakini bahwa guru yang profesional adalah kunci utama untuk mengejarkan peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada capaian pembelajaran. Pengelolaan kinerja seyokiannya juga menjadi bagian penting untuk mendorong pengembangan kompetensi peningkatan kinerja hingga meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Kemenipu Tristek bersama Badan Kepegawaian Negara melakukan transformasi pengelolaan kinerja dengan menyediakan fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang lebih praktis, relevan, dan berdampak. Dengan adanya fitur pengelolaan kinerja tersebut, kami sangat berharap guru dan kepala sekolah tidak lagi repot menyiapkan dokumen-dokumen administrasi dan pengelolaan kinerjanya dalam bentuk fisik atau cetak. Yang selama ini selalu membebani, membebani baik Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga membebani gudang-gudang kami di Jakarta. Dan mulai tahun depan, yang sebentar lagi sudah beberapa hari lagi kita sudah menuju tahun 2024, guru dan kepala sekolah ASN di bawah pembinaan pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar tanpa perlu lagi mengisi dua. Karena ini sudah terintegrasi dengan E-kinerja atau CISN milik BKN. Nanti Pak Kepala akan menyampaikan lebih dalamnya. Dan fitur ini juga selain kami prioritaskan kepada guru ASN dan kepala sekolah, juga dapat dimanfaatkan oleh guru-guru non-ASN yang ada di sekolah-sekolah swasta. Untuk lebih melengkapi penjelasan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan paparan terkait transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi pengelolaan kinerja yang sekarang sedang akan kita rilis atau kita luncurkan bersama dengan BKN adalah sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN. Yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi-Dodo, Kemenpan RB, dan untuk menjawab apa yang menjadi canangan Presiden tersebut, Kemenpan RB melakukan transformasi pengelolaan kinerja. Yang mana ini diatur dalam peraturan Kemenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur Sibu Negara. Lalu ditambah dengan diluncorkannya atau dikeluarkannya Kemenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang pertanyaannya mengapa sih kita perlu melakukan transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Kira-kira manfaatnya ini untuk siapa? Kami sampaikan bahwa transformasi ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Terutama tiga pihak yang sangat mengambil manfaat terkait dengan hal ini. Yang pertama bagi pegawai itu sendiri, ini sebagai alat untuk merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Jadi kami sudah menjawab tantangan di dalam Permenpan RB yang dikeluarkan bagaimana kita bisa merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan tersebut. Lalu bagi pimpinan itu sendiri, transformasi pengelolaan kinerja ini sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengelola kinerja pegawai atau kinerja secara individu dan kolektif, dan bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pimpinan juga sangat akan mendapatkan banyak manfaat terkait dengan hal ini. Dan bagi pemerintah daerah sendiri, ini sebagai alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Dan untuk pendidikan khususnya, transformasi pengelolaan kinerja ini akan sangat bermanfaat dalam transformasi pembelajaran. Karena semua guru dan tenaga kependidikan mendapatkan pengakuan atas kinerjanya, menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi pengelolaan kinerja ini, harapan kami bisa membuat guru dan kepala sekolah merdeka dalam tiga hal. Merdeka dalam, dari beban administrasi yang selama ini membebani para guru dan tenaga kependidikan. Merdeka dalam memilih indikator yang relevan dan merdeka untuk unjuk kinerja yang berdampak. Untuk merdeka yang pertama dari beban administrasi, kami berharap dengan transformasi pengelolaan kinerja ini yang sebelumnya pegawai atau guru dan tenaga kependidikan tersita waktunya untuk urusan administrasi dan atasan atau pemuda mereview dokumen tersebut secara manual, maka harapannya menjadi semakin selaras dan terjadi percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah. Dan juga makin sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan dan pemerintah daerah. Lalu terkait dengan pemilihan indikator yang relevan, kalau sebelumnya guru dan tenaga kependidikan diukur dengan banyak indikator dan pemintaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan karena indikatornya terlalu banyak, maka dengan transformasi tersebut diharapkan pegawai memilih satu saja indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan dan atasan dan pemuda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Sedangkan yang ketiga, merdeka untuk unjuk kinerja yang berdampak, kalau sebelumnya tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas, kita tahu selalu terjadi peningkatan terus-menerus. Harapannya dengan transformasi ini, pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja nyata yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan yang bersangkutan dan atasan dan pemuda fokus untuk mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didiknya. Bapak-Ibu yang saya hormati, terkait dengan bagaimana cara melakukan pengelolaan kinerja yang sekarang akan kita riliskan, ada tiga tahapan pengelolaan kinerja yang mana kami akan siapkan tahapan ini lebih praktis dan bermakna untuk mendorong kinerja yang relevan dengan pembelajaran masing-masing. Tiga tahap tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Di tahap perencanaan, tersedia delapan indikator kinerja yang terintegrasi dengan rapor pendidikan. Kita tahu ada rapor pendidikan yang menjadi wujudkan setiap sekolah, kemudian guru dan kepala sekolah memilih bersama-sama melalui diskusi satu indikator kinerja yang ingin ditingkatkan dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Setelah di forum perencanaan diskusi tersebut, lalu masuklah kita ke tahap pelaksanaan. Di sini tahap pelaksanaan dimulai dari diskusi persiapan antara guru dan kepala sekolah, lalu observasi kinerja untuk melihat status saat tersebut, kemudian ada diskusi tindak lanjut antara guru dan kepala sekolah, lalu upaya tindak lanjut apa yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi sebelumnya yang ada, dan melakukan refleksi tindak lanjut. Ini adalah sebuah siklus peningkatan kinerja yang dilakukan secara teratur. Dan masuklah kita ke tahap ketiga, yaitu tahap penilaian. Dalam ini penilaian dilakukan didasari dari tiga aspek yang relevan pada pertama upaya refleksinya, yang kedua upaya belajar yang dilakukan, dan yang ketiga adalah perubahan praktik yang sudah dilakukan. Penilaian peningkatan kinerja juga mempertimbangkan. Juga aspek pengembangan kompetensi atau usaha pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah tersebut. Bapak-Ibu yang saya hormati, tiga tahapan pengelolaan kinerja yang lebih teratur, sebagaimana yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya, akan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Kalau di paparan di sana dilihat, bulan Januari sampai Juni itu adalah tahap pertama di mana dimulai kira-kira perencanaan kinerja atau SKP-nya akan dimulai di Januari, kemudian diskusi persiapan di Februari, kemudian di Maret adalah observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, dan April serta Mei itu adalah upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan setelah mendapatkan penilaian atau masukan dari kepala sekolah, lalu di bulan Juni adalah refleksi tindak lanjut dan penilaian. Dan siklus ini akan diulang pada tahap kedua di mulai Juli hingga Desember. Bapak-Ibu yang saya hormati, terkait dengan indikator, ada delapan indikator kinerja yang terintegrasi dengan rapor pendidikan, sehingga yang delapan indikator ini yang berdampak langsung pada pembelajaran. Nah terkait dengan yang pertama, kita akan ada dua kinerja yang kita ukur, yaitu kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk indikator guru yang terintegrasi dengan rapor, itu merupakan turunan dari indikator kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. Delapan indikator yang hanya dipilih satu saja, yang paling relevan dengan kondisi sekolahnya adalah, apakah keteraturan suasana kelas, apakah aktivitas interaktif, penerapan disiplin positif, instruksi yang adaptif, umpan balik yang konstruktif, instruksi pembelajaran, perhatian dan kepedulian, atau ekspektasi pada peserta didik. Jadi dari delapan ini, dipilih satu saja yang akan jadi fokus untuk peningkatan kompetensi atau penilaian pada satu tahap berjalan. Kemudian, terkait dengan indikator kepala sekolah, ada juga delapan pilihan indikator kinerja yang terintegrasi di rapor pendidikan untuk kepala sekolah yang berdampak pada pembelajaran. Nah, indikator ini juga merupakan turunan dari indikator kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan. Apa saja indikator ke delapan itu yang dipilih, yaitu memandu perencanaan pembelajaran, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, komunikasi visi misi satuan pendidikan, kemudian menceritakan praktek baik kepemimpinan, presentasi program sekolah, refleksi program pengembangan kompetensi guru, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, atau aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi, delapan itu adalah turunan dari yang ada di rapor. Kepala sekolah cukup memilih satu saja yang akan menjadi fokus pada penilaian satu periode. Nah, untuk mendukung transformasi pengelolaan kinerja tersebut, Kemenyibu Tristek bersama badan pegawai negara, sudah menerbitkan juga surat edaran, yang mana surat edaran nomor 17 tahun 2023, dan surat edaran nomor 9 tahun 2023, ini adalah surat edaran bersama, tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur si bui negara. Dan mulai Januari 2024, dengan segala persiapan yang ada, dan surat edaran yang sudah, SEP yang sudah diterbitkan, maka pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar, yang sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja badan kepegawaian negara. Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk memudahkan Bapak-Ibu semua di daerah, melihat bagaimana sih langkah-langkah, selain yang sudah dipaparkan, dan berbagai media sosialisasi yang lain, kami juga sudah menerbitkan regulasi, berupa pergiljen, untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru, dan kepala sekolah, melalui PMM. Pergiljen GTK nomor 7607, tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, bagi para pemerintah daerah, para daerah guru, yang ingin mengetahui lebih jauh secara teknis, bagaimana menggunakan fitur ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yang dirilis sebentar lagi, lebih praktis dan relevan, di platform Merdeka Mengajar, karena sudah terintegrasi dengan e-kinerja badan kepegawaian negara. Praktisnya adalah dokumen yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit, sehingga beban administrasi guru dan kepala sekolah mulai berkurang, dan relevannya adalah praktek kinerja, mengacu pada delapan indikator rapor pendidikan, yang direkomendasikan, sehingga pengelolaan kinerja, akan sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan berdampak nyata, harapannya penilaian kinerja akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran, berdasarkan observasi kelas. Guru dan kepala sekolah juga akan mendapatkan apresiasi, sesuai dengan kinerjanya masing-masing, sesuai dengan amanah peraturan perundangan yang ada, bahwa apresiasi penghargaan sesuai dengan kinerja masing-masing, guru dan tenaga kependidikan. Bapak-Ibu yang saya hormati, guru dan kepala sekolah, dengan fitur pengelolaan kinerja ini, akan semakin mudah melakukan tiga tahap pengelolaan kinerja, di platform berdikam mengajar, yang terintegrasi dengan e-kinerja. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, di tahap perencanaannya, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja, pada salah satu indikator rekomendasi, rapor yang telah terintegrasi, kemudian mudah yang kedua, di pelaksanaan di tahap ini, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas, dan melakukan penilaian, berdasarkan rubrik yang sudah disediakan di PMM, dan mudah yang ketiga, dalam tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru, untuk peredikat kinerja, yang sudah terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Bapak-Ibu yang saya hormati, dan saya banggakan semuanya, mulai Januari 2024, mari kita bersama, melakukan pengelolaan kinerja guru, dan kepala sekolah, di platform merdikam mengajar. Sekali lagi, Bapak-Ibu tidak perlu, melakukan dua kali, karena, melakukan di PMM, sama saja, akan datanya juga akan tersedia, di e-kinerja, atau CISN, BKN. Kapan kira-kira, Bapak-Ibu, guru, dan kepala sekolah, mulai melakukan pengelolaan kinerja di PMM, setelah dirilis, di penghujung tahun 2023 ini, akan dimulai di 1 Januari 2024, guru dan guru sudah mulai dapat mengumpulkan SKP di PMM, dan 15 Januari 2024, kepala sekolah dapat mulai membuat SKP di PMM. PMM sudah siap, untuk menjadi wahana, bagi Bapak-Ibu guru, untuk bertransformasi. Mulailah akses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, mulai dari sekarang. Bapak-Ibu bisa melakukan pembelajaran lebih lanjut, di link yang sudah tersedia, di fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yang ada di PMM. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini adalah penghujung papanan saya, saya menyakini bahwa perilisan fitur pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar, akan dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya, dan dampaknya akan terasa nyata pada pembelajaran dan capaian belajar murid, tanpa harus terbebani administrasi. Bukan hanya itu, dengan platform pengelolaan kinerja yang kontekstual dan terintegrasi, guru dan kepala sekolah yang kompeten diharapkan bisa mendapat apresiasi, sesuai dengan kinerja dan kompetensinya. Pada akhirnya, pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar dapat menjadi acuan, bagi guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia, untuk menjadi pendidik yang profesional, serta bergotong royong pada peningkatan kualitas pembelajaran murid.